yo guys beli lagi mulas purnama so welcome back to my channel jadi di kesempatan kali ini teman-teman aku kembali lagi ngepes dan di kesempatan kali ini aku mau review salah satu manager teman-teman yang mana baru saja aku dapatkan di list manager manajernya cukup unik teman-teman namanya adalah Edra Gisic manager dari Torino FC asal Kroasia teman-teman jadi langsung saja kita ulik mulai dari profile and ability nya teman-teman nggak usah lama-lama ya langsung saja kita ulik dan review dan juga kita pilih pemain-pemain terbaik untuk menjadi line up dalam gameplay tentunya untuk match jadi disini Edra Gisic offensive 523 dan defensive 523 bertanda menyerang sama teman-teman dan kemudian management skillnya sebenarnya adalah 790 aku boost satu item menjadi 800 teman-teman kemudian untuk familiarity nya juga cukup tinggi teman-teman lumayan ya 79 walaupun biasanya manager-manager unik seperti ini itu level familiarity atau kecocokannya itu rendah teman-teman jadi kalian cukup lama untuk membuat familiarity atau kecocokan menjadi 99 atau 100 ya teman-teman ya namun Edra Gisic ini cukup tinggi 79 jadi lumayan management skillnya pun 790 teman-teman jadi disini offensive tacticnya counter attack kemudian build upnya long pass dan kemudian attacking area nya atau area penyerangannya adalah wet atau melebar kemudian positioning nya maintain formation atau bertahan di formasi ya jadi kemudian defensive style all out defense dan containment area atau zona pengepungan nya wet atau melebar dan presinya agresif teman-teman nah ini yang menarik dari sini walaupun ini adalah long pass ya teman-teman ya long pass build upnya long pass nah ini presinya tetap agresif teman-teman ya yang mana sebelumnya aku banyak jumpai long pass tapi konservatif jadinya terkesan sangat menunggu ya walaupun ini agresif namun ini adalah all out defense jadi nggak terlalu nge-pressure di lini pertahanan lawan teman-teman yang mana di defensive tacticnya sama teman-teman hanya berbeda di level dari defensive lainnya saja ya oke langsung saja kita bergerak ke pemilihan pemain teman-teman jadi disini aku tempatkan teman-teman tiga-tiganya disini adalah CF didukung dua SS teman-temannya ya SS ini nggak bisa diganti teman-teman player position nya hitam ya nggak bisa diganti menjadi RWF atau mungkin AMF nggak bisa ini kanan dan kiri player position nggak bisa jadi fix dia dua SS teman-teman dengan satu CF nah ini CF nya bisa diganti SS juga kamu disini aku CF nya tetap aku kasih dan disini ada dua opsi untuk teman-teman teman-teman menurutku jika teman-teman ingin bermain langsung baru-baru di long build up nya ya langsung diserangkan aja fast break counter attack gitu nah itu pilih pemain dengan goal pocher teman-teman goal pocher disini aku ada Rashford kemudian ada Krisnu dan juga ada Mbape yang terbaru di BOTW teman-teman yang baru saja aku dapatkan dan juga buat kalian yang tipikal ingin tetap main cantik kalian bisa tempatkan klasik number 10 disini teman-teman di tengah dia sebagai false 9 ya teman-teman ya atau mungkin bisa kalian tempatkan kreatif flammaker disini atau mungkin bisa roaming flank juga bisa atau mungkin bahkan whole player pemain penyerang lubang disini ya Nah seperti itu teman-teman bisa banyak opsi namun aku tetap pasang itunya teman-teman goal pocher semuanya teman-teman jadi disini ada Romania juga bisa kebetulan aku pakai tim Bayer Munchen teman-teman jadi disini ada opsi halan nanti super sub dibawa kedua teman-teman Nah untuk kita bergerak ke midfield nya disini ada hanya ada dua midfield teman-teman yang mana ini CMF atau DMF bisa di switch ya teman-teman ya disini aku tempatkan Beckham dengan Beckenbauer atau mungkin ada opsi lain disini ada graven burst bisa ini juga bisa yang penting tempatkan box-to-box dan orkestrator atau mungkin lebih aman lagi jika kalian pengen lebih aman lagi tempatkan anchorman teman-teman ya yang mana disini kita butuh pemain-pemain dengan long pass atau umpan-umpan yang cukup akurat teman-teman dikarenakan memang build-up nya sendiri adalah long pass teman-teman jadi ini adalah sangat match atau sangat cocok untuk teman-teman yang suka atau cara bermainnya adalah long ball ya teman-teman ya dan disini adalah Beckham dan Beckenbauer yang asalnya tadi disini nah oke untuk kemudian di lini belakang disini disokong 5 back teman-teman 5 pemain belakang ya mulai dari left back kemudian right back kemudian dengan 3CB nah 3CB disini terserah teman-teman kombinasikan kalau aku sih saranin lebih baik tiga-tiganya ini adalah build-up teman-teman seperti halnya yang formasi-formasi 3CB yang pernah aku review kemarin bahwasannya jika ada salah satu yang tipik halnya destroyer itu akan mudah gampang untuk di disorganisasi teman-teman ya atau mungkin si garis pertananya itu kacau karena memang destroyernya itu cenderung untuk gerasa gerusuk kesana kemari nah untuk lebih amannya lagi 3CB build-up teman-teman Beckenbauer build-up faran build-up dan kemudian ada Upamecano build-up yang mana keduanya ini sama-sama kebetulan live update-nya B teman-teman ya oke ada Vandits juga nah untuk yang kanan offensive fullback kanan kiri di offensive fullback dua-duanya atau nanti bisa kalian ketika sudah unggul bisa kalian masukkan tipikal back-back yang bisa nyayap juga teman-teman yang mana di sini ada ferrer atau mungkin bahkan Beckenbauer ya jadi ini is oke ya walaupun kalau destroyer boleh lah yang penting ada kombinasi ya teman-teman ya ada destroyer ada build-up yang penting destroyernya satu aja teman-teman atau mungkin nanti kalian switch aja sekalian di sini atau mungkin dua-duanya adalah tipikal orkestrator seperti ini teman-teman nah ini atau mungkin tipikal sama-sama box-to-box nya seperti ini teman-teman nah sama-sama box-to-box itu juga bagus teman-teman Nah untuk keepernya pasang offensive goalkeeper agar lebih gercap teman-teman jika kena serangan balik teman-teman ya so itu tadi jadi pemilihan dari line up-nya untuk substitution nya bisa teman-teman cocokkan dengan cost nya teman-teman yang mana di sini sebenarnya adalah 790 udah aku bus satu item sehingga menjadi 800 teman-teman ya so itu tadi jadi langsung saja kita tes di online match challenge yaps ini udah dimasuk di online match challenge teman-teman udah menemukan lawan raja terakhir 1200 sekian ya nah ini 3 sulat saya di sini 3 di depan saya on semua teman-teman jadi mantul banget ini nanti langsung hajarkan ke depan saja teman-teman ya kepedulian backup juga lagi up nah kita cek lawan dia pakai Nagelsman dia juga pakai 2SS dengan 1 CF papi di depan nah ini akan menjadi suatu pertandingan sangat seru teman-teman oke nanti ini aku ambil kecuplikan dan kesimpulannya kalian gameplay nyatanya di lapangan teman-teman ya jadi nggak mungkin nggak semuanya aku cut-cut gitu teman-teman ya yang penting kalian mengerti gimana gameplaynya dan pengaplikasiannya dan gimana mungkin jika terjadi serangan-serangan atau mungkin bahkan kecolongan dari lawan entah biar kalian mengerti lubangnya seperti ada langsung saja kita longbol kan teman-teman ada Mbappi disitu sudah lari dia oke Mbappi 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 dan jab 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 bread masuk oke goal pertama langsung saja aja jadi seperti itu teman-teman ya cara longbol yang baik jadi jangan hanya dari lawan atau back nah seperti ini jadi kita kita tengahkan dulu kita ancang-ancang nah tunggu pemain kita untuk lari teman-teman ya oke seperti ini ada Rummenigge dan cross ke depan oke di intercept lawan masih ada Davis disini Rummenigge trupas dan ada oke di intercept sama El Hernandez oke di sini langsung aku jam ke menit ketiga puluhan nah disini kita lihat organisasi pertahanannya teman-teman cenderung menunggu ya teman-teman ya cenderung menunggu nggak terlalu langsung agresif hajar di depan aja langsung kita longbol kan teman-teman disudah pelari disitu Rashford dan lolos dia one-one job 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 masih gagal teman-teman tapi di sisi lain itu adalah suatu gameplay yang benar teman-teman jika kalian ingin boom backenbauer disitu wow masih belum masuk teman-teman nah seperti itu teman-teman memang harus menggunakan longbol ya tapi nggak harus longbol juga kalian nggak harus spamming atau terus-terusan ya setelahnya ya itu juga nggak baik teman-teman aku nggak ngerekomendasikan kalian buat spamming longbol kalian tetap harus menjaga gameplay dan istilahnya pasing-pasing kalian teman-teman jadi harus tetap build-up teman-teman ya nggak harus langsung ditroboskan cukup hanya diangkat saja nanti strikernya tinggal pemantul ke lini kedua atau mungkin ke striker lainnya teman-teman biasanya aku seperti itu kalau menghadapi atau menggunakan pemain manajer yang menggunakan gameplay long pass atau longbol teman-teman jadi nggak langsung ditroboskan ke lawan jika hanya fast break ya kita pantulkan aja boom oke sejauh ini pertahanan pun cukup solid teman-teman karena memang garis pertahanan yang nggak tinggi-tinggi amat bahkan jika kalian switch ke mode defense maka akan turun lebih rendah lagi defensive lainnya nggak akan terlalu maju teman-teman jadi sangat menunggu di lini belakang teman-teman tapi inilah kelemahannya jika kalian tergempur sistematis atau mungkin dalam hal ini kena bola-bola mati teman-teman itu sangat bahaya karena akan menunggu di lini belakang teman-teman rawan kena shot long range shooting atau tendangan jarak jauh selanjutnya nah nesha disini seringkali kebobolan teman-teman seringkali ketarik sehingga faran mengisi ruang kosong teman-teman sehingga garis pertahanan disorganisasi dan akhirnya boom disini bocor juga teman-teman pertahananku hingga mengakibatkan kebobolan teman-teman ya karena kan memang ya itulah seperti yang aku ulas sebelumnya tadi di line up teman-teman pemilihan line up bahayanya pakai destroyer di tiga skema beg itu seperti itu teman-teman karena tiga ini harus build up teman-teman ya ada rumenik disitu luar biasa sekali jadi begitu ada sekecil apapun peluang kalian maksimalkan teman-teman karena memang ini bukan tipikal possession ya teman-teman ya tipikal counter attack oke bahaya nah kita lihat jika kena serangan balik teman-teman bahaya nah nesta kan selalu terdepan dia dalam langsung ngejar ke depan teman-teman yang berakibat meninggalkan ruang nah berhubung dia best salah satu best defender yang di ball winning teman-teman ya ball winningnya keren banget jadi dia cepet gercep balik tapi ya itu tadi pasti meninggalkan lubang teman-teman oke di menit keberapa ini 63 masih satu-satu teman-teman nah disini ketika Rashford mendapatkan bola aduh harusnya tadi kena ya teman-teman ya nah dapat lagi disini itulah pentingnya kalian menempatkan pemain-pemain dengan speed dan juga aggression yang tinggi teman-teman ya ada bape disini bape 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 oke kemudian ada backup disitu nah itulah kelemahan backup terlalu sering dia untuk kehilangan-kehilangan bola jika one on one seperti itu teman-teman entah seperti telat merespon atau mungkin karena penamatan kakinya aduh gagal juga nah long ball cukup aman teman-teman dari serangan long ball ya karena memang garis pertahanannya nggak seberapa tinggi teman-teman bahkan jika kalian rubah ke mode defense maka akan lebih aman lagi oke ada rumen di situ salah seharusnya saya want to touch dari teman-teman ya oke masih di menit kebetulan 76 kita lihat memang disini kelemahnya adalah dieksploitasi lini tengah teman-teman karena kita kalah jumlah di lini tengah nah maka dari itu kalian tempatkan tipikal pemain-pemain yang punya speed yang elemen tinggi dengan agresin yang tinggi juga ah disini lagi-lagi kebobolan teman-teman ya dikenakan skema yang hampir serupa nah disini terjadi error saat perekaman teman-teman jadi disini hasil akhirnya 23 dengan akhirnya aku bisa comeback teman-teman ya jadi kita lihat momentum momentum dari Google dan peluangnya teman-teman disini aku yang bawa pertama tadi yang langsung gercep upan backup nah ini adalah disorganisasi tadi diselesaikan dengan baik oleh Mbak P yang mana akhirnya satu-satu kedudukan dan kemudian ini aku diserang lagi dan ini diserang lagi kemudian ini adalah goalnya yang aku dibalik menjadi 21 skema yang hampir sama itu hanya murni karena kualitas individu teman-teman ya karena Mbak P lagi ah teman-teman jadi balik badan aja sudah bahaya dan disini lawan berawal dari umpan yang sangat manja teman-teman ya dari DMF ku CMF ku ke striker ku teman-teman dan disini lawan panik sehingga akhirnya dihala menghasilkan ongur atau kulit munduri nah disini umpan dari backup diselesaikan dengan baik oleh Mbak P teman-teman nah ini pentingnya kalian menempatkan pemain-pemain dengan striker yang punya offensive awareness tinggi dan juga speed yang tinggi juga nah seperti hanya disini dia pasti akan lalu maju kontrol bola yang bagus dan kemudian tinggal cocor finishing aja dengan 99 finishing of course disini oke disini kita coba di percobaan kedua teman-teman lawannya luar biasa 1467 teman-teman ya kita lihat-lihat dulu pemain ku up lagi teman-teman Bape dan juga Rashford jadi langsung kita gaskan saja lawan luar biasa juga pakai M4312 teman-teman ya cocok sekali jadi makannya nyampu untuk longball gaming yang mana gak hanya spamming tapi juga ada gameplaynya ya teman-teman ada caranya teman-teman longball gak asal longball aja jadi disini aku tata dulu teman-teman BKM kemudian attackernya penyundurnya adalah Romenike dan yang kedua adalah Rashford oke langsung saja kita gaskan teman-teman menu juga second trial atau percobaan kedua menggunakan idragisis ini di match online teman-teman atau di online match challenge ya oh oh apa yang terjadi teman-teman nah inilah berkali-kali konomi seperti ini kemudian langsung balik ke lobby lagi teman-teman ke title screen dan bahaya sekali karena disini ini menandakan bahwasannya low signal teman-teman ya dan kita cek sangat menyedihkan teman-teman sangat mengecewakan padahal sinyal saya sangat bagus teman-teman ya entah konomi selalu seperti ini karena memang mendekati akhir season dan mendekati update ke eFootball 2022 jadi servernya gak dihiraukan konomi teman-teman yang server 2021 ini dan betul saja teman-teman disini aku kalah teman-teman ya sehingga rating pun turun lagi teman-teman jadi kita coba lagi teman-teman untuk mengulangi lagi dengan tujuan utama adalah nge-review ngetes idragisis di online match challenge nah disini aku coba lagi teman-teman karena yang tadi lawan dengan rating tinggi tapi ternyata aku di cheat teman-teman ya tiba-tiba langsung keluar atau mungkin gak tahu kalau konaminya sendiri yang berulah nah disini tren sedang down jadi aku gandikan dengan Albert Veller teman-teman nah ini pentingnya kalian membawa squad membawa line up dengan CB yang bisa menyayap teman-teman ya bisa kalian gunakan jika sayap kalian down teman-teman ya ada opsi lagi Maldini atau mungkin yang Puyol itu juga bisa CB dan RB dan disini aku pakai Ferrer di RB dan Beckenbauer aku tahu di DMF ya ini udah masuk di permainan teman-teman di bawah pertama oke yang tinggi ada Bappe disini lolos ya lolos dia kita boom bola ribon dan itulah fungsinya menempatkan striker dengan attacking pros yang tinggi teman-teman jadi insting mencetak golnya sangat tinggi tiba-tiba lari di depan gawang gitu aja teman-teman nah itulah fungsinya teman-teman hingga di sini di menit ke-42 ini aku unggul dua bola teman-teman 2-0 teman-teman dan ini di menit 70-an teman-teman nah disini di intervensi di lini tengah dan ada halan Bappe disitu nah ini adalah salah satu sedikit kelemahan ya teman-teman karena memang tipikal all out defense lalu nunggu di belakang nggak langsung di pressing di depan teman-teman teman-teman ya nggak dilawan di lini persanan lawan harusnya sudah di pressing nah itu salah satu kelemahannya teman-teman ada Mappe disini Wow masih gagal teman-teman Nah itu dia kecolongan satu ya teman-teman ya dikarenakan memang salah satu kelemahannya atau ya setidaknya tergantung gaya permainan kalian juga sih all out defense memang seperti itu teman-teman jadi hingga ke menit 93 ini akhirnya selesai tetap aku unggul 12 teman-teman jadi sangat recommended juga e-drug usage ini teman-teman bisa jadi opsi untuk main online teman-teman nah disini seperti di statistik bahwasannya memang penguasaan kalah tapi peluang dan search lebih banyak ya teman-teman ya jadi sampai di sini dulu teman-teman aku harap bermanfaat buat kalian dan berguna untuk opsi tambahan strategi kalian untuk match online so thanks for watching guys jangan lupa comment like subscribe juga nyalakan loncengnya karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi so tetap sehat tetap semangat patah di protokol kesehatan jangan lupa pakai maskers stay safe and see you on the next video